Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Arswandi Di program PDKT Saham Kali ini kita akan PDKT Pada PT Daya Mitra Telekomunikasi yang baru saja Ipo pada bulan November tahun 2021 Kita tahu bahwa Daya Mitra Telekomunikasi itu adalah Anak perusahaan dari PT Telkom Oke tanpa berlama kita langsung saja Masuk ke Chrome Mozilla Ataupun Google terserah dari teman-teman Yang senyamannya Yang penting kita lakukan PDKT Kata kuncinya langkah pertama tentunya Masuk di PT Bursa Efek Indonesia Bursa Bursa Efek Indonesia Klik Enter Nah setelah di kondisi seperti ini Langsung masuk saja KPT Bursa Efek Indonesia Dan kita klik Perusahaan tercatat Profil perusahaan tercatat Nah Kalau sudah masuk ke seperti ini Kita klik saja Daya Mitra Telekomunikasi Klik cari Kodenya itu M-T-E-L Nah dia Bursa di Ipo pada tanggal 22 November 2021 Harga pelaksananya kalau saya tidak salah sekitar 800-an Dan target Ipo itu sekitar 19 triliun Nah bisa kita lihat disini Namanya PDKT Kita harus melihat profilnya Kita bisa lihat disini Corporate Security Dia bergeraknya di bidang usaha jasa penyediaan menara telekomunikasi Jadi tower dia Jasa penyedia Jadi kalau teman-teman ada Memakai jasa telekomunikasi Atau memakai telekomsel itu kan ada tower Nah itu Ini jasa penyediaannya Jasa Nah kita lihat disini Susunan direksinya Ada Direkturnya Ada Theodorus Di Hartoko Kita tahu bahwa PT. Daya Mitra ini Salah satu Anak perusahaan BUMN Nah disini bisa kita lihat Darus Susunan Dewan Komisarisnya Ada Pak Herlan Wijanarko ini juga termasuk bagus Karena Kalau kita melihat bahwa Biasanya perusahaan BUMN itu Direksinya Dewan Komisaris ini itu sangat banyak Ini Lumayan sedikit bagus Termasuk bagus Komite auditnya Dikatail Emrit Duanreski Nasution Dan disini kita bisa lihat Pemegang sahamnya Tentunya Pemegang saham terbanyak Di PT. Daya Mitra Telekomunikasi Ini adalah Tentunya PT. Telekom Persero Salah satu perusahaan terbesar Di Indonesia Telekomunikasi Sejumlah 71,86% Diikuti oleh Citibank Singapura And Government of Singapore 5,726% Dan diikuti PT. Mula Investasi Indonesia Sejumlah 5,9% Dan ada masyarakat 16,4% Juga termasuk bagus Karena masyarakatnya Tidak cukup banyak Karena lebih bagus Supaya Dalam mengambil keputusan PT. Telekom Indonesia Persero Ini Bisa memaksimalkan Keputusannya Dan kita lihat disini Ada beberapa Direksi Dewan Komisaris Yang menjabat Atau Memegang saham Ini ada Pak Herlan Dijara Kudai Komisaris Dan bisa kita lihat disini Anak perusahaannya Ada PT. Persada Sokatama Sejumlah 100% Jadi 100% Dibiliki oleh PT. Daya Mitra Telekomunikasi Atau MTEL Disini ada akutan pabriknya Kelihatan Ada Pak Purwanto Sungkoro Dan Surja Nah Dan jangan lupa Disini ada Dividendnya Kebetulan belum ada Karena dia baru saja Ipo Dan disini Ipo perdagangannya Sekarang harganya Kalau saya tidak salah 760 Nah Disini Semua tindakan Yang dibeli perusahaan Pasti akan Diumumkan disini Kita coba Cek harga sahamnya Saham MTEL Nah bisa kita lihat disini Harga saham MTEL Itu mengalami penurunan Ipo nya kan Sekitar 800an Dia sekarang Sudah 760 Jadi cukup mengalami penurunan Lumayan penurunannya Dan Kalau kita bisa lihat disini Bahwa PT. Daya Mita Telekomunikasi TBK Adalah anak usaha Dari Telekomunikasi Yang bergerak di bidang Penyewaan infrastruktur Toward Telekomunikasi Untuk mendukung Kegiatan bisnisnya Perusahaan ini Memiliki 4 kantor area Ini Karyawannya cukup banyak Dan kita coba Cari Cari Sosok dari Direktur utamanya Profil Nah ini Sosok Direktur utama PT. Daya Mita Telekomunikasi Bapak T. Darus Ardi Hartoko Lahir di Borob 73 Saat ini Pakai pelantau Masih muda Menjabat sebagai Direktur utama Penting Untuk kita tahu Siapa sosok-sosok Apa namanya Pengendali Saham Pengendali Atau Pengurus Saham Daya Mitra ini Kita perlu tahu Siapa yang Direktur utamanya Direktur utamakan Tugasnya Untuk menjalankan Kegiatan perusahaan Sementara Komisaris itu Mengawasi Kegiatan yang dilakukan Oleh Direktur Oke Mungkin segitu saja Teman-teman Kalau ada pertanyaan Silahkan Komentar di bawah ini Jangan lupa See you next video PDKT Saham selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa